Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain Saudaraku yang kami muliakan Sejenak kita bermuhasabah Akan perintah Allah SWT yang begitu mulia Iaitu berbakti kepada kedua orang tua Kita semua mengetahui Bahwa salah satu Ibadah yang teragung dan termulia Setelah Mentauhidkan Allah SWT Adalah berbakti kepada kedua orang tua Wa qadah rabbuka alla ta'budu ila iya Wa bilwalidaini ihsana Rabbu memerintahkan kepadamu Untuk tidak beribadah Kecualihannya kepada Allah SWT Wa bilwalidaini ihsana Dan kepada kedua orang tua Berbuat baiklah Bahkan bentuk Rasa syukur kita kepada Allah Dan kepada manusia Yang wajib untuk kita syukuri Dialah kedua orang tua kita Anishkur li Wa liwalidai ka ilayal masyid Dan bersyukurlah kepada aku Kata Allah Dan kepada kedua orang tua mu Dan kepadakulah Tempat kembali Bahkan Nabi SAW Memotivasi kita Akan perintah yang begitu agung Di sisi Allah SWT Iaitu berbakti kepada kedua orang tua Kata Nabi SAW Saat ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibni Mas'ud Radiyallahu Tala'an Qal Sa'altun Nabi SAW Aku bertanya kepada Nabi SAW Ayyul amal Ahabu ilallah Manakah amalan yang paling dicintai Adalah Allah Jalla wa'ala Qal Nabi berkata As-salatu ala waktiha Salat Pada waktunya Qultu thumma ayu Kemudian aku berkata Apalagi Qalah Nabi berkata Birul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Qultu thumma ayu Kemudian apalagi Qala'al jihadu fisa binillah Jihad di jalan Allah Jalla wa'ala Bahkan di petunjuk Nabi SAW Yang lain Nabi memotivasi kita Dengan sabdahnya Ridulah Fi ridul walidain Wasukhtullah fi suktil walidain Bahwa keriduhan Allah Terletak dan tergantung Pada keriduhan kedua orang tua Dan kemurkahan Allah SWT Juga tergantung kepada Murkahnya kedua orang tua kita Oleh karenanya Saudaraku yang kami muliakan Mari Kami mengajak kepada kita semua Terunungilah Perintah Allah SWT Yang sangat mulia Setelah kita mentauhidkan Allah SWT Dia dah berbakti Kepada kedua orang tua kita Lihatlah sejenak Orang tua kita Di sana Betapa banyak Mereka harus Mengorbankan Keinginan-keinginan mereka Demi kita semua Bila kita tidak berada Di sisi mereka Mereka Seakan-akan berada di sebuah penjara Dan ketahuhilah Kehidupan Mereka bersama Kita hari ini Seakan-akan Seperti Sisa-sisa Matahari di waktu Senjah Saudaraku Maka oleh karenanya Berbaktilah Dan berbuat ihsanlah Kepada mereka Dan jangan lupa Dan ucapkan dan berdoa Kepada Allah Berikanlah Kasih sayangmu Kepada mereka berdua Sebagai mana Mereka Mengasihani kami Sejak kecil Lihat saudaraku Yang kami muliakan Betapa Sering malam-malam Mereka lalui Tanpa tidur Sampai pagi hari Demi siapa? Demi kita Saudaraku Mereka menimang Nimang kita Laksana Perindu Di negeri asing Bila anda sakit Mereka lah Yang menetes Kesan air mata Bila kita Sakit Saudaraku Mereka lah Yang meneteskan Air mata Yang tidak Kuasa Mengalir Mereka tidak Membaringkan Kita kecuali Di telapak Tangan Dan pelukan Mereka Karena itu Saudaraku Berbaktilah Kepada mereka Berbuat Ihsanlah Kepada mereka Dan berkatalah Kepada Allah Ya Allah Berikanlah Kasih sayangmu Kepada mereka Berdua Sebagai Mereka Mereka Mengasahkan Kami Sejak kecil Dan juga Renungan Buat kita Bukankah Mereka Telah Membersihkan Kotoran kita Di saat kita Masih kecil Dan mereka Dambakan Keabadian Hidup Bukankah Kepada kedua orang tua kita Dan ucapkanlah Dan berkatalah kepada Allah Berikanlah kasih sayangmu Kepada mereka berdua Sebagaimana mereka memberikan Kasih sayangnya kepada kami Saudara ku yang kami muliakan Dewasa ini Sering kita saksikan Banyak di antara kita Yang melakukan ritual-ritual ibadah Yang kalau kita lihat Menyimpan Karena kebodohan Padahal kalau kita tanya Mereka lakukan itu semua Agar Dimasukkan ke dalam surga Allah SWT Dan dijauhkan dari neraka Allah SWT Padahal Kalau mereka tahu Sebenarnya alangkah dekat jalan Dan sebab menuju Surganya Allah SWT Dan dijauhkan dari neraka Allah SWT Ia begitu dekat Surga Allah SWT Kepada mereka Kepada kita Surga yang menjadi Penggerak jiwa Generasi Generasi Para salafus salih Untuk bisa meraihnya Yang dipenuhi Dengan kenikmatan Beraroma kasturi Yang mengalir Sungai-sungai Di bawahnya Yang membuat Segenap jiwa Merindukannya Yang menjadi harapan utama Bagi setiap Mu'min dan mu'minah Semua itu Saudara ku Bisa dirahi Bisa kita capai Dengan kita Berbakti Kepada kedua Orang tua kita Selama kita Menjauhi dosa-dosa Besar Saudara ku Yang kami muliakan Sekali lagi Saudara ku Siapapun yang hari ini Diberi nikmat Alik Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu besar Nikmat itu Dengan masih hidupnya Kedua orang tua kita Atau salah satu Di antara mereka berdua Maka sungguh itu Nikmat terbesar Saudara ku Maka oleh karenanya Jangan sia-siakan Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memberikan sebuah Petunjuk Buat kita semua Dimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Al-walid Haw satu Abwa biljannah Bawah kedua orang tua itu Pintu surga yang Paling tengah Fa'in syi'ta Fa'adik dhalik al-ba' Jika kamu Ingin menyiakan Pintu tersebut Silahkan Awih fadhu Atau kita jaga Pintu tersebut Bayangkan Saudara Saudara ku Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengetuk hati kita Bahwa berbakti Kepada kedua orang tua Adalah Pintu Surga yang Paling tengah Dan jika kita Ingin menyiah-niahkan Pintu tersebut Silahkan Dan jika kita Ingin menjaga Pintu tersebut Maka jagalah Oleh karenanya Saudara ku Jangan lupa Sebuah Ungkapan Yang sering kita Dengar Al-jaza Dan manusia Di sekeliling kita Mengeluh Tentang perlaku Kasar Dan kedurhakaan Anak-anak mereka Hal yang mesti Dipahami dan Disadari Kepada kita semua Bahwa sebenarnya Balasan Biasanya Sama dengan Apa yang diperbuat Oleh karenanya Orang yang Berbakti Kepada Kedua orang tua Pasti Kelak juga Dia akan mendapatkan Dari bakti Anak-anaknya Jika Hari ini Mereka Durhaka Kepada Kedua orang tua Pasti Kelak Anak-anak Mereka juga Akan nurhaka Kepada mereka Begitulah Al-jaza Minjinsil Amal Balasan Sesuai dengan Perbuatan Oleh karenanya Saudara Qiyun Rahmati Al-Allah Jalla wa'ala Ucapkanlah Waqurrabbirhamhumah Kamarabbayani Segira Ya Allah Berilah kasih Sayang Kepada mereka Berdua Sebagaimana Mereka telah Memberikan Kasih Sayangnya Kepada kami Coba Sejenak Kita Lihat Khalilullah Kekasih Allah Jalla wa'ala Iaitu Ibrahim Alayhi Salah Tua Salam Begitu Santun Begitu Ihsan Dan Lembut Dalam Mendakwahi Ayahnya Saat Sang Bapak Membalas Kesantunan itu Dengan Sangat Kasar Ibrahim Hanya Mengatakan Semoga Keselamatan Limpahkan Kepadamu Ya Habis Saudaraku Yang Kami Mulihakan Begitu Indah Potret Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Saat Berbakti Kepada Ayahnya Namun Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Hanya Mengatakan Semoga Keselamatan Dilimpahkan Kepadamu Aku Akan Meminta Ampun Bagimu Kepada Tuhanku Sesungguhnya Dia Sangat Baik Kepadaku Balasan Yang Ia Terima Di Kemudian Hari Ternyata Setarah Saudaraku Dengan Dengan Apa Yang Ia Lakukan Dengan Ayahnya Begitulah Al-Jaza Min Jinsil Amal Akhirnya Allah Subhanahu Mengkarniakan Kepada Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Anak Yang Begitu Salih Yaitu Ismail Alayhi Salatu Wasalam Dan Bentuk Berbaktinya Ismail Dengan Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Bisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Allah Allah Memerintahkan Ibrahim Untuk Menyembelih Anaknya Apa Kata Ismail If'al Matu Amal Lakukan Ya Allah Lakukanlah Wahai Ayahku Ya Abati If'al Matu Amal Wahai Ayahku Lakukanlah Apa Yang Diperintahkan Kepadamu Begitulah Al-Jaza Min Jinsil Amal Balasan Sesuai Dengan Amal Yang Diperbuat Jika Hari Ini Kita Ingin Anak Anak Dan Cucu Cucu Kita Berbakti Kepada Kita Semua Berbaktilah Kita Kepada Kedua Orang Tua Jangan Sampai Hari Ini Kita Siah Siahkan Kedua Orang Tua Dengan Kita Mendurhakahi Kelak Pasti Anak Dan Cucu Cucu Kita Akan Durhakah Kepada Kita Semua Oleh Kerana Ya Saudaraku Yang Kami Muliakan Sekali Lagi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Di Antara Keberkahan Yang Akan Diberikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia Allah Akan Luaskan Rezekinya Dan Allah Akan Panjangkan Usianya Begitulah Motivasi Yang Allah Melalui Lisan Nabi Sallallahu Alih Assalam Memberikan Motivasi Kepada Mereka Yang Benar-benar Melaksanakan Perintah Allah Yang Agung Ini Setelah Mentauhidkan Allah Yaitu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Allah Jamin Allah Janjikan Kenikmatan Di dunia Langsung Segera Iaitu Allah Luaskan Rezekinya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panjangkan Usianya Kata Nabi Sallallahu A'lai Wasallam Man Ahabba An Yibsata Lahu Fi Rizki Ayun Sa'alahu Fi Siapa Yang Diinginkan Rezekinya Diluaskan Alia Allah Usianya Dipanjangkan Alia Allah Jalla Wa'ala Maka Kata Nabi Sallallahu A'lai Wasallam Fali Yasin Rahimah Maka Sambunglah Silatul Rahim Dan Kita Faham Bawasanya Orang Yang Dekat Dengan Rahim Kita Yang Mesti Kita Sambung Mereka Yang Paling Dekat Dialah Kedua Orang Tua Kita Ibu Dan Ayah Kita Saudara Oleh Karenanya Saudara Kuin Rahimah Alia Allah Subhanahu Wa'ala Jangan Siah Siahkan Sebuah Pintu Yang Begitu Dekat Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa'ala Begitu Dekat Menggapai Keriduhan Allah Subhanahu Wa'ala Karena Dengan Kita Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Maka Allah Subhanahu Wa'ala Dekatkan Pintu Surga Buat Kita Allah Dekatkan Keriduhan Buat Kita Semua Justru Saat Kita Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Yang Kita Dapatkan Justru Murkanya Allah Subhanahu Wa'ala Buat Kita Semua Karena Begitu Nabi Sallallahu A.W. Berpesan Wasukhtullah Fisukhtul Walidain Saat Kita Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Justru Kedua Orang Tua Kita Akan Murka Kepada Kita Maka Kemurkaan Kedua Orang Tua Buat Kita Dia Mengundang Sebuah Azab Sebuah Bejana Sebuah Malapetaka Buat Kita Yang Allah Subhanahu Wa'ala Akan Curahkan Dan Allah Akan Berikan Murkanya Buat Kita Semuanya Bayangkan Saudara Aku Mata Kita Melihat Bahkan Telina Kita Mendengar Bahkan Lisan Kita Selalu Membaca Sebuah Kisah Kisah Betapa Banyak Di Antara Manusia Yang Durhaka Dan Menyiah Nihakan Kedua Orang Tua Kita Kehidupan Dunia Sangsara Bahkan Kesulitan Selalu Menimpa Dan Azab Dan Murka Allah Subhanahu Wa'ala Selalu Menyertainya Dan Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa'ala Agar Allah Jauhi Kita Dari Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Dan Oleh Karenanya Jangan Bosan Untuk Lisan Ini Membahsahi Sebuah Kalimat Wa'Qurrabbir Hamhumah Kamar Rappayani Segirah Dan Berkatalah Kepada Rabbimu Berdoa Ya Allah Berikanlah Rahmatmu Kepada Kedua Orang Tua Sebagaimana Mereka Mengasihani Kami Sejak Kecil Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mengingatkan Kepada Kita Semua Akan Sebuah Sabdanya Ragima Amfuhu Suma Ragima Amfuhu Suma Ragima Amfuhu Celaka Dan Hinalah Celaka Dan Hinalah Kemudian Celaka Dan Hinalah Kemudian Dikatakan Kilaman Ya Rasulullah Nabi Ditanya Siapakah Yang Celaka Dan Hinalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Man Adraqal Walidain Indal Kibar Ahuduma Awkilahuma Walam Yudkhilul Jannah Yaitu Saat Seseorang Mendapati Kedua Orang Tua Di Masa Hidupnya Di Saat Sudah Tua Salah Satu Di Antara Mereka Atau Keduanya Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Katakan Dengan Sebab Itu Dia Tidak Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Artinya Dia Siakan Jalan Sebuah Amalan Yang Sangat Agung Disisi Allah Yaitu Baktinya Kepada Kedua Orang Tua Dia Siah Siahkan Bahkan Dia Lupakan Padahal Kita Faham Bahwa Berbakti Kepada Kedua Dia Adalah Salah Satu Jalan Mendapatkan Ridhanya Allah Dan Mendapatkan Pintu Surga Allah Yang Paling Tengah Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Menjadi Anak Anak Yang Salih Dan Salih Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Wallahu Ta'ala Alam Bissawad Kepada 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 Terima kasih.